Makin panas, wajar saja Dodi ngotot minta warisan. Begini, reaksi Haji Faisal, tahu isu uang asuransi Gala Sky, 500 juta untuk lunasi pinjol Dodi. Karma tak pernah ingkar janji, sumbangan untuk Gala sudah terkumpul 800 juta dan terus bertambah. Haji Faisal pasang badan, lindungi hak Gala. Pak Hakim Bijaksana akan lakukan tiga hal ini. Dia tidak mau mengetujui permohonan fitnah, itu kita buka. Kenapa dia tidak fitnah? Itu maksudnya, bukan hundur ya. Haji Faisal. 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 Berita apa lagi sih ini? Makam Faisal mau dipindahin, mau dibongkar itu kuburan, terus diambil lagi yang sudah beristirahat dengan tenang di situ, dipindahkan, dipisahkan dari suaminya. Masya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Sadis, sadis. Demi Allah ya, dalam mimpinya Mamski. Mamski melihat Vanessa itu sumringah bahagia banget. Glowing banget mukanya. Happy banget. Dan, waktu Mamski tanya, Feh, kau sendiri bibinya mana? Kamu ketemu bibi nggak? Karena aku, aku di mimpi itu, Ingat gitu loh Feh, itu kan kecelakaan nih. Tadi siang gitu. Terus, Meninggalnya berbarengan dengan almarhum bibi. Ini, ketemu nggak ya? Itu di dalam mimpi. Mamski bisa berfikir gitu loh. Terus Mamski tanya, Feh, Kamu ketemu sama bibi nggak? Dan Feh jawab, Iya mbak, aku bareng bibi. Terus aku tanya, Mana bibi? Kok nggak ada? Ada mbak, bibi lagi parti biasa. Dengan gaya isengnya itu. Jadi tolong, tolong jangan dipisahkan lagi. Jangan, jangan kalian pisahkan. Stop! Menambah-nambah lagi Kekisruhan dan kekacauan ini seluruh Indonesia Nggak akan ikhlas, nggak akan rela. Tolonglah, Mamski minta tolong sama keluarga besar Almarhumah Vanessa Angel, Feh. Tolonglah. Apa sih tujuannya dipisahkan seperti itu? Seorang anak perempuan yang sudah menikah. Kan kamu sendiri yang mengijab kabulkan. Berarti kan menyerahkan ke Bibi Andriansyah. Dan mereka pada saat meninggal dunia Tidak bercerai. Janganlah kalian pisahkan. Jangan dipisahkan. Juga biar nanti kalau sudah besar Gala bisa ke makam sekaligus berdoa untuk Papa Mama. Pertama Pikirkan Gala, pikirkan. Tolong dengan sangat. Jika anak-anak ini adalah anak-anak ini yang tidak bisa diberikan. Jika ini ada anak-anak ini kecuali kalau tidak ada banyak yang tidak di dunia dan sekarang, lalu anak-anak ini adalah pikir-pikir. Kau ini banyak, ya Allah, diporotkan rata ini. Habis di tanah abang, habis sawit ini di riau. Habis diberikan ke dalam hak Berita pertama, Alhamdulillah, penggalangan dana untuk beli rumah bagi anak Vanessa Angel, Galaskai, capai telah 800 juta rupiah. Kepanasan, pihak Dodi tak bisa menyentuh dan mengambil uang itu. Begini reaksi mereka. Penggalangan dana untuk membeli rumah bagi Galaskai Ardiansa, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa, sudah mencapai 800 juta rupiah. Usaha penggalangan dana ini digagas oleh Marisha Ica, sahabat Vanessa. Lalu akun Instagramnya, Marisha membagikan kabar terbaru tentang jumlah dana yang sudah terkumpul. Baru satu buku, sudah 800 juta, dan ini masih ada dua buku lagi, katanya karena tidak muat. Dan kalau mau print buku lagi, harus aku dan mama Dewi Zuhriyati yang datang ke bank. Mungkin baru besok aku bisa ke bank lagi setelah persidangan gala. Tulis Marisha di Instagram story-nya, Senin 29 November. Marisha membuka inisiatif penggalangan dana yang ditunjukkan untuk membeli rumah bagi Galaskai. Dalam unggahannya, Marisha berjanji akan selalu mengabarkan jumlah uang yang sudah masuk ke rekening. Terima kasih om dan tante online gala. Kakak-kakak online gala, semoga berapapun yang diberikan, Allah balas berkali lipat dengan rejeki dan kebaikan yang luar biasa. Bunyi pengumuman dari penggalangan dana itu. Berita kedua, menyesal baru tahu. Pantas saja, ngotot minta pembagian harta warisan sang putri. Lodi Suderajat, rupanya tengah terlilit utang pinjaman online. Aib ayah Vanessa Angel, dibongkar tetangganya sendiri. Publik masih bersedih atas pasangan selebriti Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang berpulang pada 4 November 2021 silam. Kepergian mereka belum genap 40 hari berlalu. Namun, di tengah suasana berkabung, justru pihak keluarga Vanessa Angel dituding banyak tingkah. Pasalnya, mereka malah meraup untung dibalik buntung dengan kepergian putri sulung mereka. Bahkan, keluarga Vanessa Angel, terutama sang ayah Dori Suderajat sendiri, tampak memanfaatkan momen kepergian putrinya. Mulai dari merilis single, membuat museum, hingga membuat kafe buat mendiang Vanessa Angel. Namun, baru-baru ini, beredar kabar bahwa Lodi Suderajat bersikukuh dengan hal tersebut karena terlilit utang di pinjaman online. Dikutip dari postingan akun Instagram, Play It's Baby Official pada minggu 28 November. Mereka memposting sebuah tulisan yang memberikan clue bahwa ada seseorang yang sedang terjerat kasus pinjaman online. Tetangga dari orang tersebut sampai diteror karena tersangka belum membayar hutangnya sampai saat ini. Tak hanya itu, postingan tersebut juga mengatakan bahwa tidak ingin menyebutkan nama dan hanya memberikan ciri-ciri dari orang yang terjerat hutang tersebut. Mimin tak mau sebut nama, tapi yang jelas, orang yang mimin maksud bakalan adakan acara gede-gedean sampai pasang tenda yang besar-besaran dan ngundang 200 orang acara tersebut dilaksanakan tanggal 14 nanti, tulis akun tersebut. Sontak saja, postingan sebut teramai di komentari netizen. Bahkan netizen sudah tahu siapa orang yang terjebak kasus tersebut. Netizen mengatakan bahwa orang tersebut adalah Dodi Sudrajat. Om si Dodi yang mau dirilis buat 40 harian itu ya. Walah, mau warisan cepat-cepat turun tuh agar supaya bisa lunasin hutang pinjol. Kasian juga ya, hidupnya penuh hutang, tapi ngedrama terus. Allah yang maha baik, si anak nutupin aib orang tua dan orang tua ngumbar aib seseorang anak. Dan sekarang, Allah memperingatkan dan memperlihatkan semuanya. Sungguh Allah maha adil, tulis netizen lain. Untuk diketahui, tanggal 14 Desember nanti, bertepatan dengan 40 hari meninggal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Namun, hingga berita ini diturunkan. Belum ada keterangan dari Dodi Sudrajat maupun pihak terkait. Berita ketiga, Dodi makin panik. Tak terima, Galas Sky dimasukkan ke kartu keluarga Faisal. Kata Dodi, ini pelanggaran, saya keberatan. Galas Sky, belum lama ini dikabarkan, telah masuk ke dalam kartu keluarga dari mertua Vanessa Angel, yakni Faisal. dan mendapatkan uang 800 juta dari sumbangan ibunya. Teman-teman ibunya, kabarnya, ibunda Bibi Ardiansah, Dewi Zuhriati, telah mendatangi ketua RT di lingkungan rumahnya untuk memindahkan Galas Sky ke kakak keluarganya. Disampaikan oleh ketua RT di lingkungan rumah orang tua Bibi, Dewi datang untuk memasukkan Galas Sky ke kartu keluarga Faisal. Menanggapi hal ini, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, mengaku, sangat kecewa. Pasalnya, ia mengaku sama sekali tidak diberitahu oleh Galas Sky yang dimasukkan ke kakak keluarga Faisal. Dodi merasa kecewa lantaran pihak Faisal tidak membicarakan terlebih dahulu dengan dirinya soal Galas Sky dimasukkan ke kakak keluarga ayah Bibi itu. Ini kan, baru nih, baru terkuat. Sebelumnya, tak tahu nih Gala. Coba kita sebagai orang yang berpendidikan. Ada nggak anggah ungguhnya ke pihak keluarga Vanessa? Tidak ada berbicara tentang Gala mau dimasukkan ke kakak ujarnya. Tak hanya itu, ia pun sangat menyayangkan sikap keluarga Faisal yang tiba-tiba memasukkan nama sang cucu ke dalam kartu keluarga. Terkait hal ini, Dodi pun mengambil langkah konsultasi kepada kuasa hukumnya yakni Milano Lubis. Tiga hari setelah Vanessa meninggal, dia mengurus semua berkas-berkas dan surat-surat termasuk memasukkan nama Gala ke kakak keluarga Pak Faisal. Nah, ini sangat disayangkan. Nanti juga, saya akan berkonsultasi juga kepada kuasa hukum saya. Nanti Bang Milano, karena ini sudah menyangkut hukum, tuturnya kepada wartawan. Menurut Mertua Bibi, keluarga Faisal telah melakukan pelanggaran terkait memasukkan nama Galaskai ke dalam kartu keluarga. Yang merasa heran dan keberatan, lantaran Galaskai dimasukkan ke dalam kartu keluarga Faisal. Padahal, pengadilan belum memutuskan, apapun. Ini kan, sudah ada pelanggaran. Artinya soalkan, di sidang juga belum diputuskan. Baru tanggal 30 nanti, kita sidang. Kok tiba-tiba, Galak dimasukkan ke kakak Pak Faisal. Jadi, saya keberatan, dan bingung saja, kok seperti itu caranya. Saya juga kaget, shock, melihatnya. Saya akan bicarakan juga kuasa hukum Bang Milano. Ini bagaimana? Apakah ada delik hukumnya di sini? Saya akan tanyakan, kata Dodi. Netizen pun, angkat bicara. Menroy Teresia, pelanggaran apa? Noh, tuntut pengadilan. Mau bayar berapa? Berani bayar nggak? Uang anak yatim piatu saja mau diembat. Kata netizen lain, jika Pak Dodi muslim, harusnya dia paham, garis keturunan ayah, kan gala itu Bibi bin Ardiansyah. Jika tidak paham, monggo, diperdalam lagi Islamnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.